Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengutip atau mensitasi menggunakan reference manager disini saya akan menjelaskan satu tools saja reference managernya yaitu Mendeley, kalau teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Zotero atau misalkan tools reference manager yang lain itu silahkan ini saya hanya menjelaskan apa yang biasa saya gunakan ketika mengutip dalam suatu artikel ilmiah jadi pengutipan itu wajib dilakukan untuk apa? yaitu untuk menghindari deteksi plagiasi jadi kan apa yang kita sampaikan di artikel itu kalau itu memang sumbernya dari orang lain harus kita kutip harus kita cantumkan sumbernya nah penyantuman sumber ini juga tidak asal-asalan agar itu terdeteksi oleh detektor bahwa oh iya ini dikutip beneran itu harus menggunakan cara pengutipan dengan reference manager yang benar kali ini saya akan mengajarkan menggunakan Mendeley nah ada beberapa langkah ya tiga langkah utama dalam penggunaan Mendeley ketika mengutip itu yang pertama kalian harus tahu dari mulai instalasi kemudian cara citasinya dari berbagai sumber dan yang ketiga itu macam-macam gaya citasi nanti sesuai template jurnal nah yang pertama ini teman-teman bisa lihat disini ya kita langkah pertama dulu yaitu instalasi nah untuk instalasi kalian yang pertama harus membuat akun dulu di Mendeley.com jadi kalian buka dulu nih webnya Mendeley.com kemudian nanti kalian akan lihat seperti ini ini saya sengaja menggunakan chrome yang belum pernah saya daftarkan untuk Mendeley kita kemudian pilih create a free account ini saya langsung jelaskan saja per ininya per apa namanya per langkahnya nah kemudian kita masukkan email kita nah ini hanya contoh saja ya kalian boleh pakai apa saja karena kemungkinan nggak akan saya gunakan juga nah kemudian kalian pilih register ya ini seperti registrasi-registrasi akun-akun biasa lah seperti biasa nah ini sambil menunggu ya karena sinyalnya Masya Allah kita ke langkah selanjutnya nah kalau kalian sudah punya akun di Mendeley.com tadi yang kedua adalah langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah menginstall aplikasi Mendeley desktop untuk device kalian masing-masing entah itu yang pakai Windows atau yang pakai macOS terserah nanti di desktop itu ada aplikasinya seperti ini ya nanti Mendeley desktop nanti kalau dibuka bentuknya seperti ini ini yang saya punya dengan menggunakan akunnya saya ya bukan yang tadi kita buat ini contohnya sudah seperti ini nah ini tampilan Mendeley desktop nanti Mendeley desktop ini dia terhubung dengan Mendeley yang Mendeley yang di sini nanti ini terhubung oh ini kenapa ini error nah kalau error kayak tadi di refresh aja tadi saya sudah refresh nanti dia bisa seperti ini ya kelihatan nah setelah kalian udah punya akun kemudian kalian download dan instalasi Mendeley desktop bisa dari sini atau bisa juga dari sini dari Google karena saya menggunakan Windows saya pakai Windows nah kalian bisa download dari sini disini ya ada download nih ini download kalian bisa download dari sini dari sini juga bisa dari yang tadi ini di Mendeleynya bisa tapi biasanya saya dari ini ya carai lagi Mendeley desktop for Windows nah setelah download kemudian instalasi habis instalasi selesai nanti jadilah seperti ini ya shortcutnya ada di desktop kemudian ketika dibuka nanti bentuknya seperti ini nah kalau kalian belum memasukkan sumber apapun ya ini gak akan ada jadi masih kosong melompong kalau misalkan baru membuat kan kita membuat artikel itu di Word ya di aplikasi Word nah kita bisa sambungkan si Mendeley desktop tadi si akun Mendeley kita itu dengan Word dengan Word kita nah kenapa seperti itu agar memudahkan nanti kalian ketika mengutip nah biasanya kan kalau tanpa reference manager itu coba kalau kalian lihat ya di Word kalian masing-masing di bagian menu reference itu gak akan ada Mendeley kayak gini nih ini gak akan ada nah tapi kalau misalkan kita sudah install pluginnya nanti akan muncul seperti ini nanti begitu kalian akan membuat kutipan atau menyetasi tinggal klik aja insert citation disini misalkan siapa namanya tinggal klik siapa gitu kan kita cari ya misalkan yang atas nama siapa gitu kan penulisnya suyadi atau siapalah tadi nah ini mas Turiah tinggal klik kemudian nanti sudah langsung tersitasi nah tapi nanti akan dijelaskan lagi cuma ini maksudnya kalian bisa lihat disini disini sudah tersambung nah bagaimana cara menyambungkan Mendeley Mendeley tadi dengan Word kita langkahnya adalah kalau kalian sudah instalasi Mendeley desktop nah nanti itu ya ketika kalian instalasi Mendeley desktop coba saya sign out dulu ya nah setelah kalian selesai instalasi nanti itu yang pertama muncul itu seperti ini nah kalian kemudian login saja dengan akun yang tadi sudah didaftarkan ini saya pakai akun saya pribadi ya nah kemudian setelah kalian masukkan akun yang tadi sudah kalian daftarkan baru nanti akan masuk seperti ini ya kalau karena belum ada isinya jadi kosong ini karena saya sudah pakai jadi ada banyak isinya nah tadi bagaimana cara menyambungkan dengan Word itu ketika sudah tampilannya seperti ini kalian lihat ada disini di atas ada menu-menunya ya ada file ada edit view, tools, dan help nah kalian di menu tools nah disini nanti itu bentuknya install Microsoft Word plugin nah kalau misalkan karena ini saya sudah install jadinya pilihannya adalah install nanti kalau sudah install Microsoft Word plugin nanti kalian kemudian langsung buka Wordnya buka Wordnya saran saya sih jangan dulu buka Word Mendeley dulu di install kemudian setelah install sudah sudah bentuknya kayak gini berarti kan udah terinstall nah baru kalian buka Wordnya nanti dilihat di referensinya ada gak Mendeley nah kalau misalkan kalian gak ada nih padahal di Mendeley desktopnya itu sudah bentuknya pilihannya adalah uninstall yang berarti harusnya di Wordnya itu sudah terinstall maka ada langkah yang bisa kalian lakukan nah kalian kalau ini saya pakai 365 ya nah kalau yang biasa itu bisa cari option disini misalkan ada option nah option kemudian kalian cari di add-ins nah di yang inactive application add-ins kalian cari ada Mendeley gak kalau ada Mendeley berarti emang itu belum teraktifasi nah tapi kalau misalkan gak ada kalian cari disini kemudian ada Word add-ins sudah bisa go kalian bisa cari nah yang ini dicentang saja kemudian di add di add terus kemudian kalian klik ok itu kalau misalkan gak ada nah kalau misalkan disini gak ada nih disini gak ada kalian cari disini di add add manual nah cari dimana kalian tadi apa si instalasi Mendeley desktopnya dimana filenya nanti kalian cari yang bentuknya kayak gini yang .m gini Mendeley strip angka kemudian .m terus masukkan add terus klik ok nanti nanti di apa nanti sudah otomatis di reference-nya ada kalian close dulu kemudian buka lagi nanti di reference-nya itu ada kayak gitu nah kalau misalkan saya sudah download Mendeley desktop kemudian saya sudah di tools ini saya install micro support plugin saya cek di add-ins yang ini saya cek di add-ins ini ternyata tidak ada tidak ada itu yang kayak gini bu.m gak ada pokoknya gak ada akhirnya di reference itu pokoknya gak ada kalian bisa coba pakai cara lain itu yang kemarin juga sempat saya alami saya akhirnya pakai cara lain caranya yaitu kalian ini download Mendeley desktop old version jadi kalian download yang versi lama nah ini yang semarin saya download nih ya mana ya disini kayaknya saya download ya ini apa ini gitu yang ini yang saya gunakan kemarin jadi kalian download yang Mendeley yang old version jadi kalian cari dulu di google download Mendeley desktop old version kemudian kalian klik yang ini kalau kalian pakai windows kalau kalian pakai macOS yang ini kemudian setelah itu instalasi nanti bentuknya akan seperti ini kalian cek di tools kemudian ada install micro software plugin tapi sebelum itu jangan lupa tutup dulu wordnya ya tutup dulu wordnya sebelum kalian klik disini install kalau bisa tutup dulu wordnya kayak gitu jadi nanti kalau sudah terinstall nih bukti berhasilnya adalah di menu reference Microsoft Word itu ada pilihan Mendeley disini ya jelas sekali logonya Mendeley ya kayak gini merah-merah ada bentuknya M nah begitu cara instalasinya sekarang kita ke pokok bahasan yang kedua yaitu bagaimana cara mengutip atau menitasi dari pemikiran orang lain tulisan orang lain kalimat orang lain kemudian yang akan kita masukkan ke artikel kita nah saya langsung beri contoh saja ya saya langsung beri contoh misalkan saya punya satu kalimat gak salah saja ya ini misalkan kayak gini ini yang contohin aja misalkan kita mau ini anggaplah ini tulisan artikel kita gitu kan nah kemudian nah anggaplah ini kalian misalkan mengambil nih batik berasal dari bahasa jawa yang terdiri dari dua kata yaitu amba yang artinya bla 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 dan nitik yang artinya tidak ditik gitu kan nah ini ternyata dari jurnal orang lain yang kalian dapatkan misalkan disini ya nah misalkan jangan dulu itu sebentar ya ini karena saya langsung praktek jadi ya sambil-sambil lah nah ini tuh dari jurnalnya bu unik kita tuh dapat misalnya jurnalnya bu unik judulnya tentang batik dan kebudayaan Indonesia atau batik dan pendidikan Islam misalnya judulnya kita bisa nih insert citation nah kita kan apakah belum masukin nih misalkan belum masukin yang jurnalnya unik nah kita bisa go to mandalay ini udah kebuka kan ya nah kalian bisa disini ada di bawah menu yang utama disini ini ada menu-menu juga ini yang bentuknya gambar-gambar nah ini kalau ini add add ini artinya kita menambahkan sumber menambahkan sumber itu ada beberapa pilihan ada langsung files ya ini nanti saya contohkan juga ada bentuknya folder watch folder atau add entry manually nah kalau kita udah sebelumnya download dulu tuh artikelnya artikelnya bu unik yang dari jurnal pendidikan Islam misalkan sudah ada di laptop kita sudah kita baca kemudian kita tadi masukkan ke dalam artikel kita tulisan bu unik yang ini yang kalimat pertama nah kita masukkan sumbernya yaitu jurnal bu unik dengan cara ini add entry manually ini kan disini nih ada type type-nya apa type-nya itu ada beberapa macam jadi kalian itu di Mandela itu bisa memasukkan beberapa jenis sumber ya bisa itu artikel jurnal buku book section case komputer program conference proceeding encyclopedia artikel film generic hearing jurnal artikel disini ada koran juga bisa dari patent bisa dari report berita laporan itu bisa nah ini statut statut itu apa ya kayak dokumen gitu kemudian dari TV tesis tesis itu kayak tugas akhir gitu kan tugas akhir dari web page bisa nah dari working paper juga bisa jadi banyak sekali sumber-sumber yang bisa kalian cantumkan disini jadi kalau misalnya kalian ngambil dari web nih itu gak apa-apa asal misalnya jelas di web tersebut itu siap jelas siapa penulisnya kapan dia menulis itu biasanya kan ada tuh walaupun dia walaupun dia hanya wordpress gitu kan biasanya ada siapa yang nulis kemudian dia menerbitkannya di tanggal berapa di bulan apa tahun berapa itu biasanya ada identitasnya nah itu nanti bisa kalian masukkan dia masuk ke dalam kategori apa kalau misalnya dia emang berita ya berita kan sekarang berita juga banyak yang online ya nah kemudian kalau dia cuma webnya orang yang dia bikin-bikin gitu ya itu berarti web page gitu-gitulah ya jadi banyak nah ini kita contohkan dulu yang dari artikel jadi jurnal artikel nah misalkan ini contoh aja ya contoh misalkan batik dan pendidikan islam indonesia ini kalau kita manual ya penulisnya hanifah salsabila jurnalnya misalnya jurnal pendidikan tahunnya 2021 volume 2 ini terbitan ke 1 halaman 103 sampai 104 nah ini abstraknya mau dimasukin boleh dia abstraknya masukin nah ini keyword yang di jurnal di artikel juga dimasukin boleh nah kemudian ini doinya dimasukin doi itu nanti ada ya kalian kalau lihat di artikel nih ya coba saya contohin ya doi itu yang gimana nah ini ya doi itu ada ini nih tulisannya doi bukan doi pacar atau gebetan kalian ya tapi doi itu kayak itu identitas dari si artikel kita nah ini doinya nanti kalian bisa masukkan nah kemudian filenya kalau ada bisa dimasukkan juga nah udah itu udah nih gak usah di ini terus kita save nanti ada nih ya sudah ini ada nih salsabila unianiva bantuan ya nah tadi balik lagi ketulisan kita nah ini aslinya kan bu unik itu nulisnya panjang nih ini cuma kita parafrasi bahwa kata bu unik batik itu berasal dari bahasa jawa yang terdiri dari dua kata yaitu amba dan niti artinya ini nah kalian tuh boleh parafrasi lagi misalnya bu unik kan ngomong satu paragraf nih tentang batik itu sejarahnya awalnya dari bahasa ini dari dua bahasa jawa yaitu terdiri dari dua kata kata pertama yaitu amba amba ini artinya gini-gini secara harfiah secara bahasa secara istilah gitu-gitu kemudian baru di kalimat ketiga kata yang kedua yaitu dari kata niti niti itu secara bahasa artinya panjang lah artinya kata bu unik terus kalian boleh tuh ringkas jadi kayak gini boleh jadi disingkat gini intinya kan batik itu berasal dari kata amba dan niti gitu kan walaupun bu unik ngomongnya satu paragraf gitu kan kalian boleh singkat jadi seperti ini tapi kan kalian ngambil dari artikelnya bu unik nah jadi kalian harus bilang bahwa itu tuh dari itu tuh atau kata bu unik di jurnalnya nah kalian disini klik nih di bagian ujung kalimat kemudian insert citation disini cari nih kan unik kalian tau kan penulisnya atau misalnya kalian tau judulnya doang juga ketemu nah masukkan kemudian di oke tering nah langsung nih ada jadi si kalimat ini itu yang ngomong adalah bu unik berdasarkan penelitian yang sudah dia lakukan penelitian dia sudah lakukan yang dipublikasikan dalam jurnal pendidikan islam dapatlah seperti ini yang kalian akhirnya kutip gitu loh bahwa nih dalam artikel kami itu juga dikuatkan nih oleh penelitian sebelumnya yang sudah disampaikan oleh bu unik bahwa batik itu emang aslinya dari bahasa jawa gitu kan misalnya kalian lagi mengupas tentang asal-asal kata batik gitu kan kalau kalian ingin memperkuat nih kata bu unik juga nih di apa namanya penelitian sebelumnya yang sudah dia lakukan dan publikasikan di jurnal pendidikan islam batik itu emang bahasa jawa gitu nah jadi itu tuh fungsinya juga untuk menguatkan teori-teori yang memang sudah ditemukan sebelumnya dalam pendidikan sebelumnya yang sudah terpublikasikan seperti itu jadi ini wajib banget dilakukan karena biar juga kalian gak terdeteksi plagiasi nah terus apakah si kalimat ini boleh bu langsung plak gitu kopas dari yang apa dari artikelnya bu unik misalnya anggaplah ini tuh artikelnya bu unik ya boleh bu langsung kopas gak boleh karena nanti akan terdeteksi plagiasi jadi sebaiknya kalian itu pahami dulu nih maksudnya ini apa tadi yang saya bilang ya bu unik bilang tentang amba dan nitik itu dia satu paragraf atau bahkan dua paragraf nah kalian pahami kemudian kalian bahasakan dengan bahasa kalian sendiri tapi maknanya tetap sama dengan apa yang teori yang bu unik sampaikan di artikelnya nah setelah seperti itu kalian ketik sendiri jadi jangan kopas tapi ketik sendiri batik berasal dari bahasa gitu kan batik kalian ketik sendiri batik angga apa ini tadi belum ada ya berasal dari bahasa bla 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 nah ini tuh kalian ketik sendiri terus udah itu kalian kutip deh seperti ini kayak gitu teman-teman itu kalau misalkan kita menambahnya manual nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita itu mengutip dari google scholar kalau kita lihat dari google scholar gimana kan kita awalnya nyari-nyari artikelnya itu di google scholar ya anggap asli ini batik dan pendidikan kita anggaplah kita lagi cari korelasi batik dan pendidikan nah kita cari ini di google scholar kita cari batik dan pendidikan kemudian kita lihat ini motif batik nah kita lihat kemudian oh ini kayaknya cocok nih sudah udah kita baca kan kita download nih download udah download kita coba baca atau enggak download juga kita baca disini nih kita baca baca oh indonesia kita baca pelan-pelan oh kita sampai paham terus pas kita lihat disini oh ada nih berdasarkan survei pembelajaran di sekolah wah ini bisa kita ini bisa kita oh ini cocok nih dengan artikel yang sedang kita buat ini teorinya masuk bisa menguatkan artikel kita terus misalkan kita oh ini kita pahami terus oh disini kita misalnya nih oh perlu berarti cara untuk menerapkan nilai-nilai karakter dalam pelajaran itu perlu berarti kita tulis diperlukan penguatan karakter dalam pembelajaran misalnya kita tulis lagi kan pembelajaran nah ini kan kata siapa tuh ini tadi mana saking banyaknya ini kata siapa ini kata saputra ini kan nah kata saputra ini kan kita anggapnya kita udah download udah apa udah kita udah baca udah memahami kita balik lagi kita balik ke skolernya kita klik nah biar bisa masuk ke si si identitas tadi area saputra yang lain-lainnya itu bisa masuk ke mendeley kita caranya adalah kita lihat disini dibawahnya ada tulisan tanda petik 2 kemudian kita klik kutip nah kita tulis eh kita tulis kita klik disini ada ada pilihan ya ada beberapa pilihan bibtex and not refman refworks nah kita pilih yang refman reference manager kita klik seperti ini terdownload lah dokumen berbentuk scholar.ris nah scholar.ris nah udah itu biar biar kalian nah cara masukinnya gimana ke mendeleynya kita buka mendeley desktop kemudian kita pilih disini yang add tadi kalau tadi kan kita add entry manual kita masukkan secara manual sekarang kita masukkan yang tadi yang sudah kita download jadi kita gak perlu ketik-ketik lagi identitasnya kita pilih disini add files nah kemudian kita pilih tadi downloads ya di downloads ini kemudian kita pilih yang tadi scholar.ris nya kita open disini nah otomatis masuk saputra rizal dan kawan-kawan motif batik dalam pendidikan natural ini kita lihat di sebelah kanan detailnya di sebelah kanan ya nih di sebelah kanan ini judulnya ini type-nya journal article disini motif batik penulisnya disini nama jurnalnya tahunnya forum blablabla ini udah masuk semua tipenya jurnal ini udah otomatis masuk pokoknya sebenarnya udah lengkap nah kita citasi yang kalimat tadi citasi disini insert tadi apa motif motif nah motif batik oke masuk udah jadi kita sudah mengutip dua teori dari dua orang yang berbeda dari dua jurnal atau dua artikel jurnal yang berbeda sekarang kita sudah sah mengutip teori orang kita gak akan dicap memplagiasi dan kita menghargai hasil penelitian yang sudah orang lain lakukan dan tentunya ini akan menguatkan lebih menguatkan bahwa oh jurnalnya artikel yang anggi buat itu dia berarti ditulis secara ilmiah karena dia mengutip dari artikel-artikel atau jurnal penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang sudah terpublikasi si artikelnya anggi ini sudah kuat karena dia juga menguatkan dengan apa sih namanya hasil-hasil penelitian yang memang sudah terpublikasi sudah sohi gitu jadi inilah kesohihannya dari artikel kita itu juga dilihat dari citasinya seperti ini dan kelihatan kalau yang citasinya menggunakan Mandalay itu kelihatan ada tandanya kayak gitu ya teman-teman nah kemudian tadi kan kita sudah lihat di apa namanya di di Mandalay ini tuh apa sih banyak banget si macam-macam sumbernya itu nah biasanya kan kita itu kalau ngambil itu kan kalau dari jurnal biasanya rata-rata buku yang biasa saya lakukan aja ya ini yang sharingnya saya juga biasanya sharing yang biasa saya lakukan tadi yang dari jurnal sudah saya sampaikan biasanya selain dari jurnal saya itu ngambilnya dari buku nah kalau dari buku ada yang kalau misalkan kalian ambil bukunya itu kebetulan bukunya sudah ada di scholar di google scholar kalian bisa seperti tadi kutipnya coba ya misalkan kalian mau ngutip dari buku bukunya udah kalian pegang tuh misalkan bukunya nih buku ya bukunya misalkan buku-buku unik ya pengantar karena saya juga gak apa buku-buku lagi teknologi pendidikan islam penulisnya ini kalau udah pernah bisa ditulis lagi disini tahunnya 2021 halamannya halaman berapa tuh yang memuat teori yang kalian ingin masukkan atau apalah pernyataan atau apa di halaman 22 halaman 22 eh kok disitu misalkan di halamannya halaman 22 sini kalian tulis yang paling penting ini ya yang saya tuliskan disini adalah yang wajib yang kalian masukkan cantumkan edisi 1 editornya publishernya ini gak perlu nah ini ISBNnya diisi misalkan ini contoh aja ya saya lupa ISBN contoh ISBNnya ada nah kalau kalian punya buku secara ininya dimasukkan kalau yang soft file nya kalau gak ya tinggal di save nah ini sudah masuk disini ya ada nah anggaplah misalkan yang ini ya mana lah disini kan teknologi contoh aja ini setelah kalian membaca halaman 21 itu kalian menemukan ini anggaplah seperti ini kalian citasi nah unik yang petantar teknologi ini jangan di ini ini batik teknologi ini kan hanya sedang mencontohkan citasi ya jadi jangan di apa namanya terlalu diindahkan ininya lah atau ini nah udah seperti ini nah ini kalau kalian citasi dari jurnal dari artikel jurnal kemudian buku nah kalau misalkan dari web gimana ya sama aja kayak gitu add entry manuali kemudian dari misalkan apa ya web page ya nah kalian tulis tuh judulnya apa misalkan kan teknologi dalam ruang kelas misalkan gitu ya dalam ruang kelas virtual misalkan ada ada apa ada opini orang di medium apa-apa lah di yang kayak gitu-gitu teknologi dalam ini penulisnya siapa penulisnya Rina Hayati misalkan gitu kan mengepublikasikannya dimana gitu kan kemudian tahunnya 2021 halamannya gak bisa diisi gak apa-apa tapi kalau ada halaman halaman 1 bisa kemudian date aksesnya kita gak aksesnya kapan kita gak aksesnya hari ini 11 Oktober 2021 kemudian kita URL-nya tulis disini terus di save kayak gitu terus kita ini ya kita masukkan yang tadi teknologi coba kita cari ya nah ini lihat di 2021 nah ini jadi dalam web juga walaupun kita alamnya di web itu bisa dimasukkan ke sini ke citasi gitu nah itu kalau dari web kalau kita entry-nya manual atau kita input-nya manual nah tapi kalau dari kalau di web itu bisa kayak tadi dari itu dari apa namanya dari skalar bisa di di otomatisin menggunakan Mendeley web importer Mendeley web importer itu berupa extension dari Chrome extension dari Chrome Mendeley web importer itu merupakan extension dari Chrome nah kalau kalian lihat ya nanti bentuknya seperti ini nah bagaimana cara memunculkan ini kalau kalian yang pakai Chrome kalau browser lain saya gak tahu ya karena saya pakainya Chrome kalau kalian pakai Chrome kalian bisa lihat titik 3 di pojok kanan atas sini kemudian kalian lihat di more tools kalian pilih extensions extensions kemudian kalian bisa pilih disini open Chrome web store nah udah kayak gini bentuknya kalian bisa tuliskan disini Mendeley web importer web importer kalian klik disini nah disini sudah muncul ya kayak tadi kayak yang sudah saya contohkan tadi disini add to Chrome tunggu dulu tunggu prosesnya selesai masih download ini sudah ada ya sudah ada nah kalau biar lebih mudah kalian munculkan di atas sini kalian klik ini yang kayak puzzle gini kemudian kalian pin nah biar itu nanti gampang cara menggunakannya gimana misalnya kita lihat disini ya teknologi di ruang kelas nah misalnya gini kita dari web kurusukses.com authornya admin cari ada authornya republika ini kalau ini ya kompasiana contoh ya ini kan kompasiana nih siapa nih yang ini yang oleh fitriahim mamah ligai coba kita coba ya when delay web importer kita klik nanti biasanya kalian diminta sign in disini diminta sign in cuma kalau saya buka yang dari yang saya ya biasanya udah sign in yang tadi ini juga saya agak loading nih ketika di bagian sini itu agak loading nah ini kan karena sudah saya ini ya tadi otomatis jangan itu deh yang jelas aja yang saya saya sign in nanti kayak gini bentuknya kalian harus sign in saya contohkan yang belum sign in ya biar tau proses sign in ya ini kalau udah sign in nanti kayak gini ini akun kita nanti masuk ke Mandelo Desktop misalnya yang yang akun ini gak ada Mandelo Desktop nya memang agak lama bisa ditunggu saja dengan sabar ya nah ini sudah berhasil ya sign in ke akun saya ke akun yang tadi juga sama dengan di Mandelo Desktop kalian bisa kalian bisa select ini kan yang ini kan nah kemudian kalian boleh kalian pindahkan ke folder mau langsung di folder boleh atau misalnya langsung aja di my library biar gampang langsung di add folder belum saya jelaskan ya nah ini berarti sudah masuk ke sini jadi ini sudah terhubung nah bisa disinkronkan saja biar kita menunggu sinkronisasinya masuk secara otomatis yang tadi kita ingat-ingat judulnya apa tadi judulnya ruang kelas teknologi ya ruang kelas teknologi misalnya gini kita tulis lagi tuh di artikel kita misalnya ruang kelas virtual anggaplah udah baca dan memahami ya bisa dibuat menyenangkan dengan nah anggaplah ini kita ngambil dari web tadi terus kita cek coba ya ada belum ruang apa tadi nah ini sudah ada kan tinggal gini no author nah author yang enggak ke ini berarti nah kalau author yang enggak ke cek berarti kita lihat disini kita tulis dulu ruang nah ini author yang kan enggak ketulis jadi kita masukkan dulu datanya siapa ini tadi fitri fitriya hilma mahaligai kita masukkan disini kemudian kita lihat year nya dia kapan 2014 10 Juni ya kita kita penuhi dulu ya ininya ini bisa enggak ini ini enggak bisa disi enggak bisa disi yaudah nah udah 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 disini ada tulisnya ini details all core udah kita close lagi kita minimize kemudian kita balik lagi ke sini kemudian tadi apa ruang nah mahaligai 2000 berapa ya gini ini kalau kita dari web importer kayak gitu jadi sebetulnya enak banget ya sampai kalian sudah bisa langsung gitu loh situasinya banyak yang otomatis-otomatisnya nah kalau misalkan yang tadi jadi inget nah kalau folder-folder ini kalau misalkan kalian bikin artikelnya udah ini tuh ah nanti juga saya mau bikin lagi mau apalah misalkan sekarang tentang teknologi pendidikan besok mau bikin lagi tentang ilmu pendidikan islam besok lagi ada tugas lagi ternyata dari dosen lain atau saya tertarik saya tertarik bikin artikel untuk mata kuliah multikultural itu bisa nih kalian biar gak pusing apa ini kalian apa sih ininya gak pusing nah ini gak aduh kalian nyari satu-satu kan udah input banyak biar gak pusing bisa kalian create folder misalkan disini pendidikan multikultural kultu kultural yang ini misalkan teknologi pendidikan nah gimana cara pindahinnya tinggal kalian disini aja yang disini cari yang tadi teknologi pendidikan mana aja misalkan ini kalian pilih ini kemudian kalian pilih ini pindahin coba ke folder bisa langsung nah bisa digerep saja di drag and drop kesini mana nih dimasuk gak tadi drag and drop langsung masuk coba ya jadi kalian lihat dulu di wall document yang berhubungan dengan teknologi nah kalian buat disini kalian bintangin dulu yang pertama bintang ini di kanannya semangat kalian bintangin dulu dan disini kalian pilih apa namanya pilih folder tujuannya yang kalian pindahkan kesini coba kita lihat nah ini sudah masuk ya disini ada 3 yang sudah saya pindahkan jadi nanti kalian gak bingung ini pas kalian kan bikin artikel mungkin gak sehari ya biar kalian gak bingung nah disini kalian bikin folder-foldernya nah ini tentang motivasi ini tentang apa ini tentang apa ini tentang apa jadi nanti jelas gitu loh kalian lihatnya yang berhubungan dengan teknologi pendidikan semuanya ada disini nah itu ya teman-teman nah itu ya teman-teman kalau cara tadi manajemen datanya nah kemudian sekarang kita lanjut ke macam-macam gaya citasi nah macam-macam gaya citasi gaya atau style nah ini tuh dari mana sih macam-macam gaya citasi ini kita dapatnya nah kemarin kalau kalian sudah lihat tutorial yang mencari jurnal tujuan kalian lihat kan kemarin itu kita harus mendownload template dari si jurnal tujuan kita nah di template itu itu sudah dijelaskan citasinya itu menggunakan gaya apa nah kita harus mengikuti gaya citasi yang disuruh oleh si jurnalnya nah ini kita lihat ya ini gaya citasinya pakai apa katanya nah dibaca nih di yang kuning-kuningnya nih penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Zotero, Grammarly atau lainnya termasuk Mendeley ya format penulisan yang digunakan al-Jurnal Amanar adalah Chicago Manual of Style 16 tuh berapa ya edisi ke 16 bentuknya footnote nah ini dimintanya berarti footnote stylenya ini coba kita cek di artikel yang sudah kita buat anggaplah kita sekarang sedang memasukkan artikel kita ke template-nya Almanar nah mereka kan mintanya footnote terus itunya Chicago apa stylenya Chicago nah ini kan kalau kita lihat yang sedang kita buat ini kan yang sedang kita buat ini kalau kita lihat ini adalah bodynote ya bukan footnote kemudian style atau gaya kalian bisa lihat disini disini nih style kita klik disini ini stylenya berarti American Psychological Association 7th Edition atau biasanya disipilnya apa apa edisi ke 7 nah kalau ada yang kalau di template itu disini kalian tulisannya apa APPA 7th atau 7th Edition berarti yang ini tapi kalau ini kita lihat disini kebetulan ya berbeda stylenya bisa kita contohkan bagaimana cara mengubah style kebetulan mintanya adalah Chicago Manual style 16 edisi ke 16 nah kita bisa menggantinya kita lihat ada gak Chicago nah ada Chicago ada edisi 17 gak apa-apa edisi 17 lebih apa sih sama biasanya 16-17 kalau beda 1 edisi kita gunakan kita tinggal klik ini lihat apa yang terjadi bentuknya seperti ini dia tidak berubah footnote nah kita cari disini kan dia masih body note ya gimana caranya biar dia footnote Chicago ini nih nih kita lihat ya kalau misalkan ketika kalian tadi kan tadi kita sudah lihat ya pas berubah kok masih body note nah kalau masih yang gak tahu bedanya body note sama footnote ya coba googling lagi lah nah kalau yang di badan artikel gini badan tulisan namanya body note kalau footnote itu yang di bawah sini sekilas ya nah balik lagi tadi mana tadi mana tadi nah kita loh kok gak berubah padahal kan Amanar mintanya jelas-jelas footnote ya atau catatan kaki nah kita klik lagi disini kita cari more style kita lihat disini nah coba lihat mana nih yang footnote ya coba apakah ini coba ya use this style done coba kita lihat nah ternyata yang itu yang dalam kurung note nah footnote itu kan khasnya kayak gini ya ada angka-angka sebentar ada adhan dulu nah tadi ya itu caranya kalau misalkan ternyata yang kalian buat awalnya pertamanya body note ternyata yang diminta oleh template adalah footnote kalian cari saja disini cikeko manualnya tadi nah berarti yang ini yang footnote itu yang ini kalau yang cikeko manualnya yang ternyata penulis dan tahun atau tangga berarti yang ini kalau yang satu lagi apa cobain aja coba-coba tadi kan body note yang tadi ya nah ada juga yang style saya pernah dapet mintanya itu IEEE kalau saya bilangnya IEEE kalau kita buka nah ini tadi belum saya liatin nah kalau footnote nanti otomatis ini kan tadi gak ada ya bukan saya yang nulis kan tapi nanti otomatis disini jadi kita gak perlu capek-capek lagi ngetik udah otomatis disini jadi enak ya ini sebenarnya suruh otomatis oh terus kalian ini awalnya udah bikin kayak gini nih kan kalian suka ya bentuknya kayak gini ini anggaplah ini awal terus eh ternyata di tempat itu mintanya IEEE misalnya disini itu tulisannya IEEE pokoknya kalau ada tulisan daftar pustaka atau citasi menggunakan gaya atau style bla 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 nah itulah yang dilihat disini disini di style ini mintanya IEEE kita klik IEEE kita cek 1,2,3 nah mungkin kalian pernah lihat ya kalau di artikel di suatu jurnal ada yang bentuknya angka terus kurung pakai kurung kayak gini ini adalah bentuk IEEE IEEE itu bentuknya body note dia bukan footnote jadi dia gak akan ada disini footnote nya nah ini kalau IEEE ini contoh-contoh berbagai macam model ya kalau misalnya ada apa ASA misalnya gitu kan kayak gimana ya bentuknya kayak gini berarti ada apa saya tuh paling suka IEEE sebetulnya nah itu kan tapi kan tergantung disuruhnya apa ya jangan berdasarkan kita paling suka tapi kalau kalian pas bikin sebelum kalian dapet jurnal tujuan kalian bikinnya bebas sesuai kesukaan kalian dulu nanti kan tinggal klik-klik kayak gini enak toh nah udah otomatis kayak gitu nah terus udah itu nah untuk penulisan daftar pustakanya itu juga sudah otomatis jadi nah ini anggaplah ini udah baris terakhir ya apa disini aja lah biar kelihatan nah daftar pustakanya juga udah otomatis tinggal disini insert di nah udah otomatis kan kalian anggaplah disini kan judulnya kan daftar pustaka nah tadi udah otomatis disini rapih kan nah kalau misalnya ganti maaf nih ganti ininya jadi tadi udah otomatis juga ganti kayak gini ganti jadi apa edisi 7 tinggal klik tunggu udah otomatis juga enak banget kan jadi itu udah otomatis kalian engga rempung-rempung lagi ini udah rapi udah sesuai tuh kalau ee udah ini paling rapi banget yang paling saya suka kalian cuma tinggal sesuaikan hurufnya apa misalnya mintanya cambria ini jangan lupa disesuaikan aja tinggal gini udah misalkan set udah rapi kan selesai jadi kalian gak usah ngetik lagi satu-satu ini sudah sesuai kayak gitu misalnya ini mintanya berapa ee ininya apa namanya spasinya 1 ya tinggal kalian ganti disini spasinya 1 1,5,1,5 tergantung permintaan dari jurnal tujuan kita kayak gitu jadi intinya ikuti instruksi ya itu kan sesuai dengan tagline-nya kuliah bu unik memang submit artikel di jurnal juga gitu ikuti instruksi instruksi-instruksi ada di mana ada di template jadi kalian harus baca ini pelan-pelan ya harus paham nah itu teman-teman cara bagaimana kita citasi sampai akhirnya membuat daftar pustaka menggunakan reference manager yaitu Mendeley sekali lagi bagi yang seling menggunakan Zotero dan lain sebagainya end note itu dipersilahkan reference manager itu banyak alatnya bukan cuma Mendeley Mendeley hanya salah satunya ini kenapa saya sharingnya Mendeley apakah saya agennya Mendeley bukan hanya karena saya sering menggunakannya Mendeley saya dan bu unik itu pengguna Mendeley jadi kami sudah terbiasa makanya kami sharing tentang Mendeley kalau kalian mau cari di youtube bagaimana cara gunakan end note Zotero sebagai tambahan insight mungkin banding-bandingin bisa sangat bisa dan sangat boleh silakan intinya yang paling penting adalah artikel kalian kalau itu memuat omongan orang teori orang apa yang hasil penelitian orang kalian cantumkan citasinya kalian cantumkan sumbernya menggunakan citasi yang benar agar jurnal kalian itu semakin sohih dan bebas plagiasi juga karena kalian sudah menyantumkan sumbernya yang benar nah kayak gitu ya teman-teman itu yang bisa saya sampaikan di video tutorial mengenai penggunaan Mendeley sebagai reference manager untuk menyitasi sumber pada artikel kita jantar ya sedang komat nah itu saja yang bisa saya sampaikan kalau kalian mau nambah-nambah insight via youtube googleing lagi bagus banget silahkan bisa disesuaikan dengan kondisi kalian ya misalnya kalian cuma pengen lihat bagian apanya ya boleh intinya saya sudah menjelaskan disini biar kalian juga menambah ilmu ya nah silahkan diperhatikan ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya jadi kalian juga lihat tadi prakteknya apa saja kendala-kendalanya itu saja ya teman-teman sampai jumpa di video tutorial yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh